Inilah surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal 3. Cara hidup yang benar Katakan kepada orang agar tidak lupa melakukan hal-hal ini. Tunduk kepada penguasa dan pemerintah. Patuh terhadap mereka dan selalu bersedia melakukan yang baik. Tidak mengatakan yang jahat terhadap orang lain. Hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Bersikap lemah lembut dan selalu sopan terhadap semua orang. Dahulu kita juga orang yang bodoh. Kita tidak patuh. Kita sesat. Dan kita hamba dari banyak hal yang kita inginkan dan yang menyenangkan tubuh kita. Kita telah melakukan yang jahat dan cemburu. Orang telah membenci kita dan kita sering membenci. Kemudian kebaikan hati dan kasih Allah, juru selamat kita terhadap manusia, telah dinyatakan. Ia menyelamatkan kita karena rahmatnya, bukan karena perbuatan yang benar yang kita lakukan. Dia menyelamatkan kita melalui pembasuhan yang membuat kita menjadi manusia baru. Ia menyelamatkan kita dengan pembaruan melalui roh kudus. Allah mencurahkan roh kudusnya atas kita melalui Yesus Kristus, juru selamat kita. Kita telah dibenarkan dihadapan Allah oleh karena anugerahnya. Dan kita dapat menjadi ahli waris dan menantikan hidup yang kekal. Ajaran itu benar dan aku mau supaya pasti bahwa orang mengerti akan hal itu. Maka orang yang percaya kepada Allah akan hati-hati menggunakan hidupnya untuk melakukan yang baik. Semua hal itu baik dan akan menolong semua orang. Jauhkanlah dirimu dari orang yang membuat perdebatan yang bodoh, yang membicarakan silsilah keluarga yang tidak berguna, yang membuat keributan dan berselisih tentang yang diajarkan oleh hukum Musa. Hal itu tidak berguna dan tidak akan menolong orang. Jika ada orang yang membuat perdebatan, haruslah engkau menegurnya. Jika ia terus membuat perdebatan, tegurlah dia sekali lagi. Jika ia tetap membuat perdebatan, janganlah berhubungan lagi dengan dia. Engkau tahu bahwa orang seperti itu adalah jahat dan berdosa. Dosanya membuktikan bahwa dia bersalah. Beberapa hal untuk diingat. Apabila aku mengutus Artemis atau Tehikus kepadamu, berusahalah sungguh-sungguh datang kepadaku ke Nikopolis. Aku sudah memutuskan untuk tinggal di sana selama musim dingin. Ahli hukum Zenas dan Apolos akan berpergian dari sana. Lakukan semampungu menolong mereka dalam perjalanannya. Pastikan bahwa mereka mempunyai semua yang diperlukannya. Pihak kita haruslah belajar menggunakan hidupnya untuk melakukan yang baik. Mereka seharusnya melakukan yang baik bagi orang-orang yang membutuhkannya, sehingga hidup orang-orang dari kita tidak akan kosong. Semua orang yang bersama aku di sini mengirim salam kepadamu. Sampaikanlah salam kepada orang-orang yang mengasihi kami dalam iman. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kamu semuanya. Terima kasih telah menonton!